Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya Dian Cherry Sekarang saya akan membagikan bagaimana caranya membuat kentang goreng yang crunchy Keres-keres rasanya, coba dengerin suaranya Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti videonya sampai selesai Di sini saya ada 3 buah kentang yang sudah bersih kulitnya Jadi tinggal dikulitin, dikupas Tinggal dikupas, setelah dikupas, dicuci lagi Kemudian dipotong-potong seukuran dengan french fries yang biasa kita beli di Magdy atau di Kentucky Kemudian direndam lagi Kenapa direndam? Supaya untuk menghilangkan getahnya ya Kalau tidak direndam, keluar getahnya jadi kentang yang sudah dikupas itu menjadi hitam kembali Kita nggak mau kan, seperti itu Oke setelah dicuci, kemudian ditiriskan Di tempat lain kita siapkan mangkok Kita beri tepung maizena, 3 sendok makan Ditambah dengan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh Merica bubuk Setengah sendok teh Dan tepungnya aduk rata Kemudian kentang yang sudah ditiriskan Tadi dicampurkan ke sini ya Aduk sampai rata Kemudian siap digoreng Panaskan teflon dengan minyak Minyaknya yang cukup supaya nanti kentangnya terendam semuanya ya Kita masukkan kentangnya Kita goreng sekitar 2-3 menit Ini pengorengan yang pertama Gunakan api sedang saja ya Kalau sudah begini Matikan kompornya Kita angkat kentangnya Dan diamkan di luar Sebentar saja Kira-kira 1 menit Setelah 1 menit Panaskan kembali minyak tadi Yang kita pakai Sekarang Kentang Digoreng Untuk yang kedua kalinya Selama 2-3 menit Atau sampai kecoklatan warnanya ya Terima kasih telah menonton Kentangnya Kentangnya sudah matang Kecoklatan Dan kita angkat Dan ditiriskan Dari suaranya Kedengaran crunchy banget ya Goreng yang crunchy sudah siap Dihidangkan Dan dinikmati Mau denger suara crunchynya Mantap Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat Bagi yang belum subscribe Bisa subscribe sekarang ya Oke terima kasih teman-teman semuanya Thank you for watching We'll see you next time We'll see you on my next video Bye bye for now Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya.